Intro Setelah kesatuan aksi mahasiswa Indonesia, kami dibubarkan Presiden Soekarno pada tanggal 25 Februari tahun 1966 Situasi politik di Jakarta bukannya bertambah adem, tapi kian tegang saja Setelah kami dibubarkan, mengutip buku, Sejarah Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 Yang disusun oleh Saleha Jamhari, Amrin Imran, Ari Wiadi Sutopo Sutanto dan Susanto Zuhdi Waperdam 1 merangkap Menlu dan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, Subandrio Pada peringatan Sabta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia, GSNI, Ormas PNI ASU Pada tanggal 28 Februari tahun 1966 Menghasut masa marhen untuk melakukan teror terhadap lawan politiknya Keadaan kian tidak aman, sehingga di Jakarta jam malam diperpanjang Menurut Saleha Jamhari, Amrin Imran, Ari Wiadi, Sutopo Sutanto dan Susanto Zuhdi Dalam buku yang disusunnya, tindakan selanjutnya untuk mematahkan Perjuangan kami adalah dengan menutup Universitas Indonesia pada tanggal 3 Maret tahun 1966 Dan melarang para mahasiswa berkumpul lebih dari 5 orang Sebagai ganti kami, muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar, KAPPI Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, yang melanjutkan aksi-aksi tritura Masa demonstran mengobrak abrik Departemen Luar Negeri Kantor dari Menlusu Bandrio yang merangkap Waperdam Tidak hanya itu kantor berita RRC Sinhua di Jakarta pada tanggal 18 Februari tahun 1966 Juga diserbu masa, sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno Presiden Soekarno lantas mengeluarkan perintah harian yang ditujukan kepada Selagor de Abri Parpol-parpol dan ormas-ormasnya, Golkar dan seluruh rakyat yang progresif revolusioner Isi perintah harian itu antara lain adalah seruan agar mempertinggi kewaspadaan terhadap usaha Untuk membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan Dan supaya siap sedia menghancurkan setiap usaha yang merongrong kepemimpinan Kewibawaan atau kebijaksanaan Presiden Mandataris MPRS Pangti Abri Pemimpin besar revolusi serta memperhebat pengganyangan terhadap Nekolim dan proyek British Malaysia Serta mensukseskan Conference of New Emerging Forces, Konefo yang akan datang Dalam pada itu isi perintah Presiden Soekarno agar Petel Rada meningkatkan pelaksanaan pembubaran terhadap kami Mengkhawatirkan golongan Pancasilais Sehubungan dengan itu pada tanggal 8 Maret tahun 1966 Front Pancasila mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta kepada pemerintah agar pembubaran kami ditinjau kembali Presiden yang merasa ditentang perintahnya menjadi marah Sekali atas permintaan itu Reaksi lebih lanjut dari Presiden Adalah memanggil beberapa orang menteri dan wakil-wakil partai Ormas Front Pancasila diwakili oleh Menteri Urusan Penghubung Dengan alim ulama Marzuki Yatim dari Muhammadiyah Presiden menyatakan kemarahannya terhadap Front Pancasila Dan meminta agar Front Pancasila beserta PNI Ali Surahman dan Partindo berkumpul di ruang DPA pada tanggal 10 Maret tahun 1966 Kemudian dalam rangka menghadapi pertemuan tanggal 10 Maret tahun 1966 itu Di rumah ketua Front Pancasila Subcansi diadakan pertemuan di antara partai dan Ormas yang tergabung di dalam Front Pancasila Kesimpulan dari keputusan pertemuan itu adalah kesepakatan bersama untuk bersikap kompak dalam menghadapi Orde Lama Dan yang akan menjadi juru bicara adalah Kiai Haji Ahmad Syaihu dan Marzuki Yatim Pertemuan yang diadakan di Istana Merdeka itu dihadiri oleh wakil-wakil NU, PSI, Perti, Muhammadiyah, Ibki, Partai Katolik, Parkindo, PNI Asu dan Partindo Sedangkan Presiden Soekarno didampingi oleh ketiga wakil Perdana Menteri yakni Subandrio J. Leimena, H. Erul Saleh, Menteri Dalam Negeri Sumarno, Menteri Penerangan Mayor Jendral Ahmadi dan Dubes Republik Indonesia untuk Kuba AM Hanafi Pertemuan yang berlangsung dalam suasana panas itu pembicaraannya berkisar pada dua pokok pemikiran yang saling bertentangan Menurut Saleh Ajam Hari dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Pihak Ordelama, Orla, menghendaki agar partai politik dan organisasi masa mengutuk aksi-aksi tritura Sedangkan pihak Front Pancasila menghendaki agar PKI yang merupakan sumber krisis politik dibubarkan Karena pendiriannya itulah maka Front Pancasila tidak bersedia mengutuk demonstrasi Kecuali hanya mengingatkan agar tidak ditunggangi oleh pihak ketiga Hasil kompromi yang dicapai itu tidak memuaskan kedua pihak, terutama Front Pancasila Untuk menghindari salah pengertian tentang basil kompromi parpol-parpol dan ormas-ormas tanggal 10 Maret itu Maka Front Pancasila mengeluarkan penjelasan tersendiri untuk intern parpol dan ormas pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Terima kasih telah menonton!